Intro Halo selamat sore saudara anda menyaksikan Sapa Pontianak bersama saya Dia Citra Rahmatika Saudara tahun lalu di tahun 2015 Kalimantan Barat menjadi terkenal di tingkat nasional bahkan internasional Sebenarnya bukan karena hal yang positif Pada pertengahan tahun lalu kita dihantam oleh musim bahkabut asap Cukup lama pula durasinya bahkan saat itu udara paling tinggi bahkan mencapai 1200 PM Partikulat meter Padahal sebenarnya standarnya 200 PM saja sudah masuk ke dalam kategori berbahaya Apalagi 1200 Satu yang tidak saya lupakan pada saat kabut asap saat itu Bahkan Astro Awani Malaysia meminta saya untuk berkontribusi untuk menceritakan separah apa sih kabut asap di Kalimantan Barat ini di Malaysia Betapa itu menjadi sorotan internasional Itulah yang kita cegah pada tahun ini Kita tidak ingin Kalimantan Barat khususnya kota Pontianak menjadi terkenal karena sesuatu yang negatif apalagi musim bahayang menyulitkan masyarakatnya Ada wakil wali kota Pontianak Edirus Dikamtono hari ini yang bercerita tentang bagaimana pencegahan kota Pontianak terhadap kebakaran lahan gambut Selamat sore Pak Edi Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Pak Edi sebelum kita masuk ke talk show nya Tahun lalu kabut asap kita parah sekali Anda ikut merasakannya? Bahkan mungkin ikut batuk-batuk juga? Ya, yang pasti sangat mengganggu lah Pernapasan tidak enak, tidak lancar gitu Aktivitas olahraga, aktivitas outdoor kita di luar juga terbatas ya Di dalam rumah juga terasa itu bawa asapnya gitu Sampai pemerintah kota tiga kali meliburkan anak-anak sekolah Di evaluasi di akhir tahun seberapa parah tiga kali libur di dunia pendidikan itu kepada anak-anak? Ya, yang pasti kalau dihitung secara ekonomi itu secara nasional Kemarin waktu dijelaskan oleh Kepala Badan Penanggunaan Pencanangan Nasional Kita kurang lebih 720 triliun akibat kebakaran hutan di Indonesia ya 720 triliun? Kalau dihitung kerugiannya secara global Nah, untuk di kota Pontianak sendiri kita merasakan Kalau dihitung secara ekonomi mungkin pasti ada nilainya Yang pasti dengan tidak sekolahnya anak-anak itu berugikan Belum lagi yang sakit, yang ispa dan lain sebagainya Terus penerbangan terganggu, sehingga roda perekonomian terganggu juga Cukup terasa saat itu pada pendapatan asli daerah? Pasti, pertama adalah PAD dari pajak hotel Dan restoran agak menurun Itu karena tingkat hunian di hotel-hotel kita berkurang Bahkan waktu itu kota Pontianak menjadi salah satu kota yang dianggap Kualitas udaranya tidak baik ya, karena penilainya dilakukan saat kabut asap Iya Setelah kita cekkan tadi 1200 PM Itu sudah sangat tinggi, sudah sangat bahaya Oleh sebab itu, kunjungan wisata atau masyarakat yang angin berkunjung ke Pontianak juga Mereka menunda, nah ini juga salah satu indikator gangguan dari asap itu Ini kan cukup apa ya, mungkin saya bisa bilang ini cukup menyebalkan Sebenarnya titik api ini tidak banyak di kota Pontianak Terkena imbasnya dari kabupaten-kabupaten lain yang terdekat Ada upaya nggak sih untuk mengatasi itu? Nah, pengalaman kita sebenarnya asap ini, kabut asap Tidak cuma setiap tahun ada siklus tahunan itu akibat efek dari El Nino Perubahan cuaca kering Sehingga pada saat-saat tersebut biasanya ada siklus 5 tahun sampai 10 tahun Ini yang sangat parah ya Setiap tahun kita ada musim kemarau tapi tidak separah seperti tahun kemarin Panjang dari bulan Juli sampai Oktober Oleh sebab itu asap ini sebenarnya bukan dari kota Pontianak Tahun ini kota Pontianak tidak menyuplai asap Tidak ada titik api ya Kalaupun ada sempat kecil, sempat kita padamkan Tapi dari kubur raya, dari ketapang, dari kalteng Ini yang paling banyak menyuplai asap di kota Nah, kita tidak ingin ini terjadi lagi pada tahun ini Upaya sudah dilakukan sejak awal-awal Bahkan ada juga yang bertanya, Pak ini masih musim hujan Kenapa sudah repot-repot rapat mencegah kebakaran lahan Jadi begini cerita Saya juga kemarin waktu ditugaskan Pak Wali untuk rapat Apa namanya, evaluasi dan penjegahan Evaluasi kebakaran lahan dan hutan ke 2015 Terus penjegahan untuk 2016 di Istana Negara Tanggal 18 Januari 2016 yang lalu Juga saya bingung kok Sekarang musim hujan yang dibahas adalah Kebakaran ya, persiapan untuk menanggulangi Nah, sehingga pada saat itu di Istana Negara Bapak Presiden merapatkan, mengundang Untuk tujuh provinsi Tujuh provinsi saja yang selama ini mempunyai lahan gambut Yang sulit dipadamkan apinya Terus bersama Panglima Kodam dan Pak Kapoldat Bersetadandim di seluruh wilayah yang tujuh provinsi itu Terus kepala daerah bersama gubernurnya Beliau menyatakan bahwa untuk tahun 2016 lagi Beliau tidak mau terulang adanya asap Oleh sebab itu jauh-jauh hari sudah diantisipasi Nah, antisipasinya apa? Kemarin ada penjelasan Menteri Penko Polhukam Mengevaluasi kejadian-kejadian akibat kebakaran Penyebabnya apa? Penyelanganannya seperti apa? Efektif atau tidak? Yang kedua ada penjelasan dari Ibu Menteri Hutana dan Kewang Hidup Ibu Siti Nurbayang menjelaskan bahwa Lahan gambut di tujuh provinsi ini memang sangat luas Sehingga itu beliau mencetuskan Membuat badan restorasi gambut Nah, setelah itu ada kepala badan BMKG Meteorologi dan Geofisika Itu Ramalan Cuaca tahun 2016 Nah, tahun 2016 menurut Ramalan dari BMKG Nasional Ustaz itu menyebutkan Kita tidak ada kemarau yang kering Tapi nanti kemarau basah Artinya kemarau Walaupun masih ada efek El Nino Tapi kemarau ini tidak kering sepanjang Tidak akan benar-benar sampai tidak ada hujan Ya, tidak ada hujan Artinya begini Awan di atas Indonesia itu Kalau kemarau kering itu Walaupun disemai Dengan garam Dia tidak akan ada Karena tidak ada awan yang mengandung air Jadi tidak akan timbul hujan Tapi kalau di tahun 2016 Itu kemarau basah Artinya Walaupun berawan Terus hujannya juga akan turun Tapi tidak banyak nanti di bulan Agustus Artinya rekayasa cuaca pun nanti akan lebih mudah Nah itu sehingga 2016 sebenarnya relatif lebih ringan Cuma tetap harus diantisipasi Pak Wakil Anda tadi juga bicara Soal hasil evaluasi Saya juga penasaran 2015 kemarin Selain El Nino Dan faktor cuaca yang mungkin sulit kita antisipasi Ada faktor lain kah yang menjadi dominan Yang menyebabkan kebakaran lahan? Yang pasti 99,9% kebakaran lahan di Indonesia itu disebabkan karena dibakar Dibakar? Dibakar Pembakaran bukan kebakaran? Ya dibakar dengan sengaja Baik oleh individu-individu yang berkepentingan Misalnya pembersihan lahan Membuka lahan untuk ditanam kembali Petani-petani kita misalnya yang tradisional Maupun oleh korporat Korporat itu artinya perusahaan-perusahaan Perkebunan yang mungkin Melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar Ini kan sangat-sangat murah Dan kalau kita secara tradisional membakar lahan Setelah itu tanah kan subur kan Biasanya langsung ditanam kembali Kita tahan sampai di sini dulu Pak Wakil Wali Kota Setelah ini saudara Anda juga bisa bergabung dengan kami Anda bisa menyumbangkan usul, ide, dan saran Apapun terkait dengan bagaimana sih kita mencegah kebakaran lahan gambut di kota Pontianak Tetap di Sapa Pontianak Kita masih di Sapa Pontianak Anda juga bisa bergabung di layar kaca Anda Sudah tertera nomor yang bisa Anda hubungi Untuk langsung berbincang-bincang dengan Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdikam Tono Pak Hidi tadi Anda sempat menyinggung Penyebabnya adalah 99,9% justru pembakaran Cuaca artinya tidak terlalu banyak berdampak Tapi Anda menyebut banyak petani Iya ada, ada sebagian besar petani juga Karena kan petani hidupnya di lahan Nah kalau pada saat mereka membakarnya pada saat musim hujan Seperti sekarang ini Itu mungkin tidak berdampak asap yang begitu besar Karena kita kan topografi terutama lahan gambut Itu kalau di atas yang dibakar Itu di atas yang disiram Bawahnya masih ada titik api asap yang lebih besar Nah itu masalahnya Di Jawa Timur atau di Irian Sekarang ada titik, kemarin waktu dijelaskan itu ada titik api Tapi sampai 100 hektare misalnya Tapi sekali disiram itu padam Nah di lahan gambut disiram bukan malah padam Dia tetap di bawah itu karena kering Lahan gambut itu kan karakteristiknya gitu Kayak busa Kalau musim hujan atau air Air itu tinggi ke permukaan Itu dia basah Tapi kalau musim kemarau, kering Itu jadi macam kapas Jadi begitu dibakar cepat sekali nyebarnya Kita tarik kemudian ke kota Pontianak Kalau untuk beberapa kabupaten kota di luar kota Pontianak Yang menjadi masalah kita ini adalah perkebunan kelapa sawit Skala besar kan yang melakukan land clearing Di dalam kota kan tidak ada Kalau kita petakan lahan gambut ini ada di mana saja Dan ini merupakan lokasi untuk apa? Apakah perumahan? Di kota Pontianak itu ada kurang lebih Hampir 30% dari luas Lahan kita itu lahan gambut Nah kedalamannya bervariasi Ada yang 1 meter sampai 15 meter di utara Itu sementara ini fungsi lahannya adalah Pertanian Dan semak-semak Sebagian untuk perumahan Ada perumahan-perumahan yang buka lahan di lahan gambut Terutama di selatan Nah di beberapa titik Waktu musim kemarau itu ada kebakar juga Sehingga kita dengan kebakaran memadamkan api Karena dikhawatirkan merembet ke perumahan Nah tapi tahun kemarin itu tidak Tidak ada beberapa signifikan titik api Sehingga apa namanya Asap yang ada dari daerah tetap Kiriman kebanyakan Itu perumahan Saya ingin lebih jelas nih Ini perumahan-perumahan yang sudah dibangun Atau ini perumahan yang baru dibangun Kita khawatir Jangan-jangan bukan cuma perusahaan Yang melakukan land clearing dengan membakar Jadi tahun 2013 pernah Ada developer lah Yang ingin membakar perumahan itu dengan cara membakar Itu sempat kita Apa namanya Kita Proses Tapi yang kesini Mereka tidak Tidak dengan cara membakar Cuma Api yang ada di tetangganya itu Itu merembet Sudah mendekati perumahan yang sudah ada Jadi bukan sengaja dibakar 2013 saat ini diproses Apa sanksi hukum yang diberikan? Tentunya Penyebabnya Memang paling sulit Membuktikan proses Pembakaran lahan di pengadilan Saya kemarin ketemu sama Kepala Pengadilan Negeri Kota Pontianak Berbicara Berapa Kasus yang diproses Sampai ke pengadilan Kepala Pengadilan itu Menyatakan Ini memang sulit Untuk diproses Karena itu Ada bukti-bukti yang Menguatkan Saksi dan lain sebagainya Sementara Mereka Apa namanya Bisa Memberikan alasan-alasan Dan ada beberapa Seperti yang di Palembang Bebas Jadi memang Agak sulit Tapi Kemarin Pak Presiden Sudah mengutimatum Kejaksaan Untuk Dan kepolisian Serta Kepulisian Untuk Dari hukumnya Dari hukumnya Benar-benar Dilakukan Yang tegas Kalau misalnya Sangsi hukum Berat dan sulit Dilakukan Mungkin gak sih Kalau kita ini kan Lahannya Pertanian dan Semak-semak Paling mungkin Berarti menjadi Perumahan Mungkinkah kita mengawasi Para developer ini Paling tidak ada Sanksi dari pemerintah kota Atau ada MOU Dari pemerintah kota Untuk menekan mereka Jika terjadi kebakaran Lahan di sini Mereka harus bertanggung jawab Paling tidak ada Sumbangsih lah Iya Kalau di Corporate Yang di perusahaan-perusahaan Besar itu Mereka juga menyiapkan Alat pemadam kebakarannya Setelah itu Mereka juga ikut Memadamkan Tapi Biasanya Dari Di luar lahan Yang merembet Ke lahan mereka Karena Misalnya gini Di lahan mereka terbakar Tapi Sawitnya juga terbakar Kan Secara logika Kok bakarlah Sawit sendiri Misalnya seperti itu Yang menjalar Nah sehingga Itu agak sulit Nah selama ini Kalau developer Membangun di daerah Kawasan gambut Itu Sekarang sudah tidak Membakar lagi Jadi membakarnya Mungkin yang bakar-bakar Sampah Kecil-kecil aja Nah setelah kita mendengar Bagaimana karakteristik Lahan gambut Dan betapa mudahnya Dia terbakar Akhirnya kita mengerti ya Kenapa masyarakat Sangat diimbau Untuk tidak membakar Sampah Walaupun kecil Nah oleh sebab itu Dalam arahan Termasuk kita Di Di apa Di kota kemarin Bapak Kapolresta Kita sama-sama Toko masyarakat Sampai ke level bawah Kalau di TNI Polisi Babinsa Dan 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 Ramil Ikut Apa namanya Posek-posek Ikut mengawasi Terus masyarakat Toko-kota masyarakat Sampai level RT Itu juga mengawasi Jadi kalau ada titik api Itu langsung cepat Ditangani bersama Walaupun sekecil Pembakaran sampah Iya Walaupun sekecil Pembakaran sampah Mungkinkah kita bikinkan Atau kita sudah punya Pak perdanya Terkait dengan penanganan Kebakaran lahan gambut ini Itu sudah ada undang-undang Undang-undang Sampai peraturan pemerintah juga Memang ada Sedikit kontroversi Mengenai Pembukaan lahan Dengan cara dibakar Itu sempat diperdebatkan Karena permainnya Sampai di bawah 2 hektare Masih boleh Dibakar Di atas tidak boleh Nah ini yang sedang direvisi Jadi sekecil apapun Tidak boleh ada pembakaran Tadi saya mau nyampaikan Tambahan tentang Badan restorasi gambut Karena itu juga Akan mengembalikan Fungsi gambut Mengembalikan dan Dan apa namanya Membangun kembali Supaya gambut itu tidak rusak Yang kedua Dengan program Kanal bersekat Jadi supaya Api itu tidak menjalar Dan gambut itu bisa Dialir air Sungai misalnya Supaya tetap basah Seperti yang digunakan Di Kalimantan Tengah Kalau tidak salah Ya di Jambi Dan Palembang Juga kemarin dilakukan Soal restorasi gambut Jika memang Lahan gambut Di kota Pontenek Yang cukup besar Sekitar 30% Itu tadi Dikembalikan lagi Ke fungsinya Apakah kita masih tetap Bisa memanfaatkan Lahan gambut ini Untuk perumahan pertanian Dan lahan-lahan produktif lainnya Ini yang agak berat Karena kan lahan-lahan kita Sudah dikuasai oleh masyarakat Kalau lahan itu Masih dikuasai pemerintah Itu lebih mudah Ngaturnya Seperti di daerah Rasaujaya Itu kan gambutnya Mungkin lebih besar Sebagian itu daerah Yang direstorasi Artinya tidak boleh Ada pembangunan disitu Jadi dikembalikan Dan dibikin sekat Tapi kalau di Pontianak Sementara ini Kita cuma ada Ruang terbuka hijau Atau buffer zoning Dalur hijau Di utara Dan selatan Itu yang tidak boleh Dibangun perumahan Jadi disitu Fungsinya boleh Tapi untuk pertanian Dan pertenakan Baik Ada penampuan yang sudah bergabung Kita sapa dulu Selamat sore Selamat sore Selamat sore Walaikumsalam Dengan Bapak siapa Di mana Pak? Dengan Pak Gatot Di Pertiara Silahkan Pak Gatot Itu mengenai gambut Kepakaran gambut ya Ya Pak Memang tanah Pontianak itu Kalbar itu kan Terutama Pontianak yang saya tahu Yang 45 tahun lah Di Pontianak Itu tanahnya itu gambut Kalau diinjak itu Ambles Jadi Dalamnya itu Akar Rambut Jadi tanahnya gantung Jadi kalau kebakaran itu Memang bahaya Apa saran Anda Pak? Ya Bagusnya kalau Untuk Di 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 Itu ya Dilarang Batar-batar yang Sembarangkan Kalau bakar ya Ditunggu Ditunggu Di awan sendiri Tidak perlu Tengah yang Terus Awasi Dan sebagainya Karena kalau Lengah Apalagi Di hutan Atau istilahnya itu Di petar Tergal Itu jangan dibiarkan Itu membahayakan Betul Jadi Saran saya Kepada Pemerintah Itu harus Kasih sanksi Berat Karena Risikonya itu Berat Baik Walaupun Pembakaran sekecil Apapun Sanksinya harus ada Ya Harus ada Kalau gak ada Nanti gak ada Terima kasih banyak Pak Gatot Ya Terima kasih Silahkan Pak Wakil Jadi Selamat sore Pak Gatot Jadi Memang Kita sudah Coba Akan memberikan Sanksi Apabila masyarakat Sengaja membakar Nah masalahnya kan Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan ini Agak Rumit Dikalah Lokasi Lahan yang Dibakar ini Berada di Menyebar di Daerah-daerah yang Sulit terjangkau Seperti itu Sehingga Pengawasan masyarakat Tadi juga diperlukan Ini kan Antara Masyarakat Kadang-kadang Petani-petani tradisional Untuk menciptakan Tanahnya Supaya subur Mereka Membakar Badia Jangankan Jauh-jauh Ke Kabupaten lain Saya melihat Begitu turun dari Bandara Di Sepadio Kan ada sawah Jadi kanan Itu juga Di samping Polda Mereka membakar Untuk Menanam padi Cuma Saat itu Tidak gambut Tidak gambut Terus asapnya Cuma sebentar Tapi kalau di lain Gambut kan Yang kita khawatirkan Adalah menyebar Sekarang pun Masih banyak Masyarakat Yang membakar Dia menebas Terus dibakar Cuma karena musim hujan Jadi tidak sampai Menimbulkan masalah Kita lanjutkan setelah ini Pak Sama Pontianek Jeda dulu Saudara Anda masih bisa bergabung Setelah yang berikut ini Saudara Saudara saya yakin Sama seperti saya Dan Pak Wakil Wali Kota hari ini Anda juga pasti Tidak mau kabut asap Kembali terulang Kita ingat bagaimana Waktu itu sesak sekali Keluar rumah Harus menggunakan Masker kemana-mana Bahkan di dalam ruangan pun Harus tetap pakai masker Tadi kita bicara Soal bagaimana Kita mengembalikan Fungsi lahan gambut 30% Yang ada di Kota Pontianek Kebanyakan Jadi milik pribadi Berapa banyak Yang masih dikuasai Oleh pemerintah Dan bisa kita optimalkan Fungsinya Pak Ya kita Tanah kita Tanah pemerintah Yang ada di lahan gambut Itu tidak sampai 5% Contohnya Di TPA Tempat pembangsa Akhir itu Sekitar 30 hektare Itu milik kita Nah terus ada Beberapa Lahan lagi Beberapa Coupling juga Yang menjadi milik Pemerintah kota Terus ada Badan jalan Yang sudah kita Bebaskan di pun Rama ujung Tapi kita tidak mungkin Bukan tidak mungkin ya Agak sulit Kalau kita mau Nguasai semuanya Karena itu diperlukan Anggaran yang sangat besar Untuk membebaskan Lahan tersebut Nah lahan ini kan Dikuasai oleh Masyarakat Maupun oleh perusahaan Yang paling penting adalah Di dalam tata ruang kita Sudah terplot Misalnya Jalur hijau Nah mereka juga Biarpun mereka yang menguasai Mereka tidak bisa bangun Tidak akan kita izinkan Mereka membangun apapun Di situ kecuali fungsi Misalnya pertanian Terus Pertanakan Silahkan Tapi kalau misalnya Dia mau bangun perumahan Apalagi fungsi-fungsi lainnya Itu kita tidak izinkan 25 lahan 25% lahan gambut ini Mungkin memang besar Kalau kita ambil alih fungsinya Tapi mungkin Ada pemantauan Di 25% Kota Pontianak Yang menjadi lokasi Lahan gambut ini Sementara ini kita cuman Memonitoring aja Kondisinya Karena Dengan sendirinya Perkembangan Pembangunan Itu kan akan Menginterpensi Atau Ekspansinya Ke pinggiran Nah kita Sampai batas kota Mungkin jalur hijau Tapi pas batas Daerah guburannya Sudah perumahan Misalnya di daerah Jalan perdamaian Profesor Ami Amin Kota baru ujung itu Daerah kita Misalnya kita sudah tetapkan Lahan Lahan buffer Green buffer Jalur hijau Tapi Di tetangganya Itu sudah penuh Dengan daerah pemukiman Karena kan Akses Jalannya Ke kota Sudah bagus Sudah bagus Nah kita tidak bisa Mendalikan di wilayah Luar kota Pontianak Kita bisa bilang Pontianak ini tertolong Karena kita punya Banyak sekali ruang Terbuka hijau Tapi jika 25% Lahan gambut Kita belum bisa Kita kelola 30% lahan terbuka hijau Ini apakah cukup Untuk mensupport Udara bersih Di kota Pontianak Ya Hasil Uji udara Di kota Pontianak Kita termasuk Udara yang terbersih Untuk kota Pontianak Yang paling penting Ada dipertahankan Yang bikin udara Kita tercemar Ini kalau Terus asap Tapi kalau selain asap Kita masih bersih Karena industri di Kota Pontianak Tidak begitu signifikan Sebagai penyumbang Polusi yang besar Kendaraan juga Tidak terlampau besar Uji MBC juga kita Cukup rutin ya Cukup rutin Dan itu baik Bagaimana cara kita Menata kembali Ruang terbuka hijau ini Atau bagaimana Kemudian cara masyarakat Bisa membantu Mensupport Untuk memberikan udara Yang lebih bersih Nah sekarang kita Sedang upayakan Menuju Kota hijau Dengan cara Menanam sebanyak-banyaknya Jadi yang lahan Yang bisa kita tanam Adalah pertama Di berem-berem Badan jalan Di halaman-halaman Kantor dan sekolah Terus di ruang-ruang Terlantar Lahan-lahan terlantar Termasuk taman-taman kota Yang merupakan Sudah menjadi pasum Itu kita kelola Dan contohnya Tahun ini kita sudah Akan membangun 2016 ini Menata kembali Taman Aksaya Sudah itu taman yang ada Di Perum Nas Perumahan Perum Nas 1 Itu akan kita tata Di Perum Nas 2 juga Untuk ditata Sehingga Kawasan tersebut Menjadi kawasan terbuka hijau Yang Taman-taman yang bertematik Tentunya Yang nanti akan menjadi Ikon di wilayahnya masing-masing Bisa gak sih Setiap pembangunan rumah baru Di IMB yang diajukan Di pemerintah kota Pontianak Disitu kita bagi Berapa persen Untuk ruang terbuka hijau Sudah sekarang Setiap rumah Minimal harus menanam Dua pohon Jadi gak boleh Halaman itu Dicor habis Atau di Dihabiskan Untuk perkerasan Tapi ada Minimal 5 persen Untuk Penghijauan Dan taman Nah ini juga Salah satu Upaya kita Untuk Menambah Ruang terbuka hijau Yang private Minimal 5 persen Memang sedikit ya Tapi kalau developer Juga ikut bekerja sama Pasti akan bagus sekali Iya Kepedulian mereka Sejauh mana sih Pak Mengingatkan Banyak sekali developer Yang juga beroperasi Di Pontianak Developernya kan Karena cuma membangun saja Dan itu ditinggalkan Kepada pemiliknya Nah Kita berharap Pemiliknya ini Semua sadar Akan lingkungan Dan saya lihat Banyak perumahan Sekarang sudah hijau Mereka akan Merasakan manfaatnya Terutama Ditanam dengan tanaman Yang menghasilkan Saya lihat ada lengkeng Ada Apa Mangga Rambutan Itu bagus Kalau semua perumahan Menanam di halamannya Dengan tanaman-tanaman Seperti itu Ini sudah bisa membantu Berkontribusi Untuk menghijaukan Kota Pontianak Baik Kalau kita cerita tentang Langkah-langkah Untuk mencegah ini Satu, dua, tiga, empat Mungkin sudah ada strategi Dari pemerintah Kota Pontianak Mencegah kebakaran Langkah kita yang pertama Memonitoring terus Mengantisipasi Berkoordinasi dengan Unsur yang terbawah Itu di bawah Badan Penanggulan Becana Daerah Kita istilahnya Jangan sampai ada Titik api yang Terlanjur besar Jadi cepat harus kita tindak Yang kedua Kita koordinasi dengan Provinsi Dan Kabupaten di sekitar kita Karena Terus terang Kalau untuk Kota Pontianak sendiri Kita mudah Untuk mengontrolnya Karena Lahannya juga Gampang dijangkau Tapi kalau yang dari Daerah-daerah Tetangga kita Ini kan repot Kalau daerah tetangga Kita bisa support gak sih Misalnya ketika terjadi kebakaran Mungkin armada kita Yang cepat meluncur Pernah Pernah Kita waktu ada kebakaran Di sungai raya dalam Ujung Masuk daerah kuburannya Kita juga ngerahkan Armada kita Pemadang Kebakaran Kota Pontianak Untuk membantu Pemadang Yang paling penting adalah Disiapkan Anggaran Oleh pemerintah Masing-masing Terus personil Dan peralatan Saya minta komentar Anda Terkait dengan anggaran Tadi Anda singgung Tahun lalu Yang membuat Kita cukup apa ya Mungkin saya Sebagai masyarakat Cukup greget kali ya Karena Status darurat itu Lama sekali Baru akhirnya Ditetapkan oleh pemerintah Sampai akhirnya Kita mungkin Kesulitan dana Karena waterbombing Berkali-kali Rekayasa cuaca Berkali-kali Menurut Anda? Memang Kita biasanya Kalau sudah ada bencana Baru Baru semua bergerak Seperti yang kemarin Kejadian asap Waktu awal-awal Kita masih santai-santai aja Penanganannya Sudah terlalu terbiasa mungkin? Sudah Saya rasa sudah terbiasa Karena sering kan Di kota Pontianak Dan kota-kota Kalimantan Nah ini Hampir setiap tahun Nah sehingga Betul-betul sudah sangat Mengganggu Baru Pak Presiden Langsung turun Bekali-kali Ke lapangan Dan memerintahkan kepada Kepala BNP Kepala Badan Pencana Nasional Itu untuk Benar-benar serius Nah tapi Di lapangan Ini juga Sering terjadi Miskoordinasi Siapa ketua Badan Penanggulan bencananya Terus Siapa-siapa yang bergerak Dan Bantuan dari negara-negara Sahabat juga Agak terlambat Kemarin Kita yang terlambat menerima Karena awalnya Kita kayaknya sempat Gengsi-gengsi Menerima bantuan dari Singapura Juga kan? Terus masalahnya memang Lagi-lagi kembali Ke lahan gambut Nah sampai Pernah ada cerita Pilotnya Pesawat yang Water booming itu Yang dari Australia Bantu Dia begitu Bekerja selama Hampir Tiga minggu Itu angkat tangan Karena yang disiram itu Asapnya gak ilang-ilang Apinya memang Padam Di atasnya Tapi asapnya gak ilang-ilang Dan muncul kembali Nah mereka Bercerita Di Australia juga Pernah terdiri kebakaran hutan Di perbukitan Pas musim kemarau Sampai 200-300 hektare Tapi begitu disiram Padam Terus selesai Nah ini kan Fenomena Lahan gambut ini Yang menyebabkan Kita Kewalahan Untuk memadamkannya Baik kita lanjutkan setelah ini Kita sulit Pasti memilih Lahan apa Yang sudah terlanjur Kita pijak di bumi Katulistiwa ini Tapi bagaimana Mencegahnya Jangan sampai Napas sesak lagi Tahun ini Setelah ini Sampai Pontianak Akan kembali Saudara kota Pontianak Ini sudah menarik Kita punya sungai kapuas Yang terpanjang Di Indonesia Mungkin Sebagai Salah satu balasannya Kita juga dapat Lahan gambut 30% Cukup adil lah Tuhan ya Tinggal bagaimana Kita menata Lahan gambut Kita merestorasi Agar ini Tidak menjadi masalah Apalagi langkahnya Selain monitoring Yang akan kita lakukan Di tahun ini Pak Ya Mengajak masyarakat Untuk bersama-sama Menjaga lingkungan Yang paling penting adalah Kalau kita semua Kembali ke kearifan lokal Saya yakin Artinya tidak Serakah lah Misalnya Mau gampangnya aja Mau cepatnya Mau murahnya Tampak memikirkan Lingkungan sekitarnya Itu kan repot Tapi penduduk kota Pontianak Kalau kita Hidupnya Lebih banyak memikirkan Juga lingkungan Toleransi Sesama tetangga Mereka tidak akan mungkin Seenaknya Membakar lahan Sembarangan Membuang sampah Sembarangan Mereka akan menjaga Pohon Kan sekarang ini Kadang-kadang Terutama Di perkotaan itu Hidupnya sudah Persaingan Tidak berkolaborasi Sehingga yang paling penting Saya Sukses Yang lainnya Terserah Misalnya gitu Ini bisa dibuktikan di daerah-daerah perdagangan Pada saat kita tanam pohon Itu Dianggap Mematikan usahanya Dianggap Menghalangi Pernah ada komentar seperti itu? Bukan komentar lagi Malah dia tebang Itu tidak komentar lagi Kita tanam Mereka tebang Mereka siram minyak tanah Dan lain sebagainya Ini kan yang harus Mereka tidak boleh seperti itu Jadi dia cuma memikirkan Bagaimana supaya rukonya Terang-benderang Padahal Kalau kita Kalau kita perhatikan Kadang-kadang kena matahari Kepanasan juga Parkir kepanasan Begitu Pohonnya besar Mereka ternyata Mendapatkan banyak manfaat Pohon peneduh juga Yang membantuan Yang parkir pun enak Terus Di rukonya adem Gitu kan Tanpa Tanpa terhalang juga Kalau memang rezekinya Bagus ya Tidak ada masalah Walaupun mungkin dikait-kaitkan Dengan Feng Shui kali Pak Di depan tokonya Tidak boleh ada pohon Saya sudah tahu Feng Shui Jadi kalau nanam pohon Tidak pernah Pas di muka As Pintunya Jadi di antara rumah Baik gitu Pohon Mungkin tiang utilitas Tiang telpon Tiang listrik misalnya gitu Tiang PJU Kita tanam di antara rumah Jadi Kita sudah tahu Feng Shui Tidak ada alasan Soal Feng Shui Setuju Salah satu yang paling kita khawatirkan Karena kabut asap ini Adalah Ispa Kita sih tidak mau Ini terjadi tahun ini Tapi seandainya Misalnya ada Ispa Seperti tahun lalu Kita sampai ribuan Yang menderita Ispa Apakah kemudian Pengobatannya bisa dibantu Pemerintah kota Kalau sudah merupakan Apa namanya Darurat bencana Itu sudah merupakan Tanggung jawab pemerintah Tapi selama ini kan Selama pengobatan Kalau mereka Penduduk miskin Mereka punya kartu sehat Itu tidak gratis Dan Kalau kita ini BPJS Gratis juga Cuman kan kita berharap Tidak sampai lah Kita ikut sakit Cuma gara-gara Asap misalnya Banyak nih Penyebab daripada Apa namanya Asap itu Yang sangat berugikan Kayak negara-negara Tegangga kan Dapat impor Asapnya kan Eh dapat Kita ekspor asap Dia dapat asapnya Dan Sangat meniksa Penduduknya Betul Sampai waktu itu Betul saya tidak menyangka sekali loh Sampai Astro Alwani Malaysia Langsung memang meminta komentar Saking parahnya Asap juga terkena menimpa mereka Kalau tahun ini Kita kayaknya punya banyak sekali Relawan-relawan peduli lingkungan Duta-dutanya juga rame Sejauh apa sih Efektivitas kampanye-kampanye Yang dilakukan oleh masyarakat ini? Banyak sebenarnya Relawan-relawan Intinya Sebenarnya Koordinasi Keseriusan pemerintah Itu saya bilang dari awal tadi Dari awal Mencegah itu lebih baik Daripada kita Menanggulangi Sehingga Mana nih Yang paling bisa cepat Bisa mobile Itu Pak Presiden Menginstrusikan kepada Panglima TNI Dan Kapolri Untuk mereka Sebagai Ternah Institusi yang mempunyai Personil Yang banyak Dan siap Untuk ditempatkan Dimana saja Sehingga Nantinya Mereka akan bergerak Lebih cepat Dengan peralatan-peralatan Yang mereka punyai Itu sangat mendukung sekali Tapi ngomong-ngomong peralatan Kita punya peralatan Cukup memadai gak sih Pak BPBD Kota Pontianap? Kita ada Pemandang kebakaran Ada mobil Pemandang kebakaran Dan memadai lah Tapi untuk kapasitas Mungkin Skala kota Kalau skala provinsi Mungkin kita Mesti dibantu lah Nah kan Kebanyakan kalau kebakaran lahan ini Pemandang-pemandang kebakaran yang lain Itu relatif Enggan untuk Berpartisipasi Cuali kalau kebakaran bangunan Mereka sangat Semangat Pak Wakil saya penasaran Anda kan sering sekali rapat Bersama kepala daerah lain juga Mungkin terkait dengan asap ini Juga sering Pernah gak sih secara pribadi Anda mengeluh Aduh asap kiriman dari kabupaten Anda Niloyang masuk ke kota Pontianap Kami sampai batuk-batuk Sesak napas Saya rasa Ya sejauh aja yang tetangga Misalnya saya tanya Ini asapnya bukan dari Pontianap Tapi mereka Umumnya juga kewalahan juga Gak bisa ngatasinya juga Karena sudah begitu terlambatnya Nah mereka tidak punya Anggaran Kekuatan Jadi ini harus lintar sektoral Harus diambil lalih oleh provinsi Kalau di Kalbar Atau oleh nasional Kategori terlambatnya tahun lalu Kalau kita lihat dari evaluasinya Seperti apa sih Apakah sudah terlanjur terbakar Atau harusnya berapa bulan sebelumnya Sudah dilakukan antisipasi Kan biasanya gini Saat akan mulai musim kemarau Itu biasanya di bulan Juli Itu kebiasaan Juli itu sudah masuk musim kemarau Petani ini mulai Membersihkan lahan Terus dibuka lahan Mereka membakar Nah waktu mereka berangkat On the spot itu banyak Titik-titik api itu banyak Dimana-mana Mereka kecil-kecil sih memang Tapi karena ini sudah banyak Terus Bergabung jadi satu Sehingga asap ini Kalau di Cuaca biasanya di pagi hari Atau pada saat malam Itu kan berat jenisnya lebih berat Sehingga asap itu turun Makanya bagi-bagi Kadang-kadang berkabut Nah kalau sudah banyak itu sulit Untuk ininya Untuk apa namanya Kadang-kadang berhari-hari Tidak padam Lagi-lagi di lahan gambut Saya ingat beberapa minggu lalu Ada laporan dari BMKG Supadio Bahwa sudah ada 6 titik api Ini di kabupaten tetangga Iya Komentar Anda Iya Sekarang ini tidak menjadi Permasalahan karena musim hujan Jadi Kalau kita lihat Niosatelit itu Itu kelihatan tuh Dimana ada Titik-titik api Kemarin juga dilaporkan Di Irian itu paling banyak Tapi karena musim hujan Ya Mereka padam dengan sendirinya Lebih mudah Dan asapnya pun Belum begitu banyak Sehingga masalahnya tidak Tidak merasakan dampak Kalau di musim kemaru Memang sudah kering Disiram tidak Disemai awan yang tidak ada air Tidak ada hujan Setelah itu disiram tidak mempan Udah kewalahan Bombing berkali-kali Rekayasa cuaca Bermiliar-miliar habis Untuk itu ya Pak Kita lanjutkan lagi setelah ini Jangan kemana-mana saudara Tetap di Sapa Pontianak Dari tadi yang diceritakan tentang kabut asap Banyak cerita-cerita negatifnya Karena memang kabut asap ini juga banyak penderitaan Ada satu cerita positifnya Tentang penemuan terkait dengan kabut asap Tapi ada penelpon dulu Kita Sapa Selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Terputus sayang sekali Ada cerita positif di Bali kabut asap Bagaimana ketika tahun lalu Sampai diundang ke istana negara ya Pak Siswi SD dari Kalimantan Barat Dari kota Pontianak Akhirnya menemukan solusi untuk Menanggul lagi kabut asap Mungkinkah sistem ini kita terapkan juga? Itu bukan menanggul lagi kabut asap Mendeteksi ya waktu itu ya Mendeteksi asap Jadi sama kadarnya Kepekatannya Nah itu sebenarnya ada inovasi dari siswa Yang membuat alat itu Sebenarnya cuma itu Tapi kalau penanggulangannya kita sudah tahu Intinya jangan membakar Terus kalau yang gambut itu secara teknis Harus diatasi dengan misalnya Harus tetap lahan gambut itu basah Kalau tadi masalah kita adalah monitoring Ada yang di titik-titik yang sulit dijangkau Apakah mungkin detektor ini bisa kita terapkan? Saya rasa itu cuma skala kecil saja Untuk misalnya kita mau tahu nih ruangan ini banyak asapnya atau enggak Begini alat itu Kalau yang sudah skala luas Kita cukup dengan neo satelit Saya rasa sudah cukup detail Kita bisa-bisa lihat titik merah-merah dimanapun Walaupun masih saja satelit itu tidak bisa mendeteksi sampai kebakarannya Setelah sudah dideteksi di darat harus jalan Baik Siapapun boleh mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi Gadis kecil sekalipun paling tidak dia menyumbangkanlah pikirannya Apa yang Anda harapkan disumbangkan oleh masyarakat lainnya di kota Pontianak? Ya dengan banyaknya masyarakat yang peduli Dan mereka kreatif Serta berinovasi untuk menciptakan sesuatu Ini kan dampak positifnya pasti ada Artinya mereka menyalurkan ini dengan cara yang benar Nah kalau misalnya alat-alat ini bisa dikembangkan menjadi Diproduksi secara massal Yang ini bermanfaat Saya rasa kenapa tidak Dan ini sangat membantu mereka juga Berpikir kreatif itu tadi Secara sederhana apa yang mungkin bisa dilakukan di setiap rumah Mungkin menyiapkan hidran ataupun alat pemadam api sederhana mungkin yang bisa dilakukan? Kalau berkaitan dengan kebakaran Kalau lahan sudah jelas Itu kalau lahan-lahan kita yang kecil-kecil kan tidak mungkin kita bakar lahan kan di tetangga Tapi biasanya yang punya lahan luas Punya tanam misalnya 1 hektare atau 2000 meter Mereka membersihkan, membakar itu mungkin Nah itu yang kita sarankan mereka tidak membakar Baik Kecuali kalau mereka ada insinerator, ada alatnya Tapi kalau yang terbuka sebaiknya tidak Yang kedua Mengantisipasi Gambut yang ada itu Tutup dibikin sumur-sumur Nah biasanya di lahan-lahan perkebunan itu Mereka tidak membuat sumur Artinya apa? Kalau ada misalnya Kebakaran di sedikit tanin Dia bisa Sumur itu dimanfaatkan untuk Mengiram Baik Pak ada penelpon Seperti tadi yang saya katakan Solusi bisa datang dari mana saja Kali ini penelponnya dari kubur raya Ya Pak Hapi silahkan Pak Assalamualaikum Pak Edi Rantono Pak Wakil Wali Kota Waalaikumsalam Pak Apa kabar? Saya cuma saran Bapak boleh Nyampaikan saran Kepak Wakil Wali Kota Kita kan banyaknya Kenapa Kemudah kita Pramuka Kalau kita berikan Mereka pelatihan Teknik Untuk Bagaimana cara Memadamnya Kepakaran dari Tingkat Dini Saya rasa itu mungkin Diprogramkan lah Pak Kalau bisa Saran saya Kalau bisa itu Pak Kemudian Selama ini kan kita lihat Dari kubur raya terutama Kalau kota Pembianakan Paling daerah-daerah Kecamatan Kota Yang sering terjadi kebakaran Dan beberapa sekolah Dipon Kebakaran Jadi disini mungkin Sebagai corong Bapak Wakil Wali Kota Ini misalnya Dibuatkan satu program Ekstra agrupuler Anak-anak Kegiatan Pramuka Kegiatan Saka Pramuka Itu bisa diberikan Pelatihan-pelatihan Untuk teknik Pemadam kebakaran Diintegrasikan dengan Pemadaman Kebakaran lahan Tadi ya Pak Pak Hafis Itu saja Kak Jadi ini Harapan kami Sebagai Ya saya juga banyak Tergerak Kepemudahan Saya menyampaikan Taran Janganlah bagaimana caranya Terima kasih banyak Pak Hafis Sarananda Mudah-mudahan Pak Wakil Ini jadi ketua Kewarcap kami Jadi inilah Kegiatan Pramuka Didalakan lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Saya sudah masuk Pengurus Kewar Apa ya Kewar Kewarcap ya Kewarcap Untuk wilayah Untuk wilayah Kewar dikota kan Bibi nama Bicap Terima kasih Pak Hafis Jadi Saya yakin Pramuka Dengan jiwa Korsanya Jiwa Kepeduliannya Itu secara otomatis Cuma untuk Secara keterampilan Mereka memang perlu dilatih Cuma kan untuk Pemanda kebakaran Kebakaran lahan Yang skala kecil Mungkin dengan ember Selesai Tapi kalau yang skala besar Ini memang diperlukan Teknik tertentu Yang penting Jangan lupa Desa Dharma Pramuka Cinta Alam Dan kasih sayang Dan dari Pramuka Itu harus bisa Mengingatkan tetangganya Kalau misalnya Ada yang membakar Mereka bergerak Untuk mensosialisasikan Itu sebenarnya Daerah kubur raya Petani-petani itu Pada saat membersihkan lahan Kan umumnya Lebih mudah Lebih murah Dan menyuburkan Ini udah Udah karakter Dari perilaku Di pertanian Dulu kita di daerah-daerah Kalbar berdalaman Juga ada yang namanya Sawah berpindah Juga seperti itu Dengan cara dibakar Terus menanam Seperti itu Nah Karena ini banyak Sudah saking banyaknya Penduduk bertambah banyak Lahan yang dibakar banyak Sehingga Asap yang dihasilkan Juga banyak Baik Singkat saja Pak Yang terakhir Untuk masyarakat Kota Pontianak Apa yang ingin Anda sampaikan Yang jelas Saya berterima kasih Dengan kontribusi masyarakat Yang peduli lingkungan Minimal Menjaga lingkungan Di masing-masing Kita sudah ada perda Sekarang Dilaunching Kepada di hari Sampah nasional Itu Selama 15 menit Dari jam 7 Sampah sampai jam 7.15 Itu Memajibkan Untuk Memungut sampah Di radius Sekitar 10 meter Dari Keberadaan mereka Jadi itu Menjawab dari Kepala SKPD Dan Kepala sekolahnya Untuk di lingkungan Apa Di lingkungan Sekolah dan Kantornya Tapi kalau di rumah Di rumah Kita-kita ini Ya Tidak ada salahnya Kalau ada sampah Kita bungut Kita buang di tempat Yang semestinya Nah ini Harus kita tanamkan Kebersamaan ini Untuk menjadikan Kota Pontianak Bebas sampah Tahun 2018 Kalau nasional Kalau nasional kan Bebas sampah Tahun 2020 Kita lebih awal 2018 Ini kaitannya Apa dengan nasab Tentu Pasti adalah Apa namanya Supaya juga Sampah tidak dibakar Misalnya Seperti itu Baik Pak Wakil Wali Kota Terima kasih sudah datang Di Sapa Pontianak Kami nanti lagi Kehadiran Anda Di episode yang selanjutnya Saudara Satu yang saya ingat Dari perbincangan hari ini Tadi Pak Wakil Wali Kota Sempat mengungkapkan Satu kalimat Mari kita kembali Kekearifan lokal Tidak ada tamak Dan tidak serakah Dalam mengelola Kekayaan alam Kita ingat Sejak dulu Ladang berpindah Memang sudah dikenal Di Kalimantan Barat Tapi Saat itu Tidak ada kabut asap Yang terlalu pekat Karena nenek moyang Tidak terlalu serakah Seperti sekarang Kita harapkan Ini juga masih Selalu kita ingat Di dalam hati Jadi Tidak ada lagi Yang mengeluh Karena sesak nafas Padahal Disebabkan oleh Asap Yang berasal dari Api yang kita buat sendiri Saya De Citra Rahmatika Sapa Pontianak Berakhir sampai disini Sampai jumpa Sampai jumpa